Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sahabat ansama udita lenta dimana pun berada pada kesempatan kali ini kita akan sharing lagi kita akan berbagi pengalaman bahwasanya tanaman anggur ini memiliki ciri-ciri tanaman yang figur adalah seperti ini aktif seperti apakah aktif itu aktif itu dia akan selalu tumbuh dia akan selalu tumbuh keluar seluruhnya seluruh satu atau dua atau tiga gak masalah yang penting dia tumbuh aktif seperti ini ini adalah salah satu ciri-ciri tanaman anggur yang aktif, kenapa aktif ini akan tumbuh terus ini, tanaman anggur yang aktif itu ditendai dengan ciri-ciri dia akan tumbuh perminggunya itu sekitar 7 cm dia akan tumbuh terus ini akan tumbuh terus dia akan mengikat sementara ini jangan dibuang dulu seluruhnya nanti kalau dia sudah di atas tiga meter atau empat meter baru silahkan dibuang karena ini sangat sekali membantu ini sob membantu dalam tanaman dalam mengikat nah seperti ini untuk dia merambat ke atas ke para-para bagi yang di para-para untuk bagi yang di tabu lampot dia bisa keliling terpegangan lilitan itu karena ini akan merambat ke atas ciri-cirinya seperti ini sob bisa dilihat dari daunnya juga segar tidak ada percak-percak kuning tidak ada jamur pun tidak ada kemudian apalagi ya ini subur untuk ini tunas cabang ini namanya sob ini tunas cabang ya bukan tunas air kalau tunas air itu tunas yang ditumbuhkan dari bud ini namanya tunas air kalau menurut kami ini tunas cabang ini ini biarkan saja karena ini sangat membantu pertumbuhan batang nah ini kan menyerap nutrisi nih ini menyerap nutrisi kesini ini batang otomatis jadi perantara lama-lama apabila ini semakin besar pertumbuhan batangnya otomatis nutrisi pun akan semakin besar nah apabila nutrisi besar otomatis ininya juga akan semakin besar seperti pipa juga akan semakin besar itu semakin besar ini besar ini akan semakin besar jadi tujuannya adalah ini batang cabang ini jangan dibuang dibuangnya nanti kalau kita saat mau proses membuahkan atau selesai batang ini sesuai target sebesar sebesar jempol tangan kah atau sebesar skidol kah atau sebesar ini kah baru kita tinggalkan dua atau tiga mata tunas seperti itu kurang lebihnya ini sangat figur ciri-cirinya seperti itu kita akan ke tanaman yang lain ini seperti ini bisa sahabat lihat sendiri adalah tanaman anggur yang aktif yang figur 7 hari bisa 7 cm ini ini bisa kita atur sesuai yang kita harapkan untuk percabangannya jadi biar tidak liar sesuai yang kita harapkan dia akan merambat merambat ke samping seperti itu bisa sahabat lihat sendiri nah seperti ini ciri-ciri tanaman anggur yang aktif seluruhnya bisa sahabat lihat sendiri dia aktif semuanya ada seluruhnya ini kita biarkan saja dulu sampai target yang kita tentukan baru nanti kita akan buang nanti dibuang itu tujuannya supaya tidak menghabiskan nutrisi dengan sia-sia akan tetapi ini sementara jangan dibuang ini bantu untuk perambatan kita akan rambatkan sampai sini nah setelah sini biarkan dulu setengah meter baru kita potong disini ini kurang lebih hampir 3 meter dari yang T yang dari yang ujung tengah sini 3 meter dari sini sampai sana itu hampir 3 meter kita akan potong oke demikianlah kita sharing kita berbagi pengalaman mengenai ciri-ciri tanaman anggur yang aktif yang figure ini juga besar ini semoga bermanfaat silahkan tinggal dalam kejadian di kolom komentar untuk like dan subscribe supaya semakin berkembara semakin semangat dalam mengungkak badan-badan selamat pagi selamat siang selamat beri kawan-kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati